Intro Ribuan warga batubara yang terdiri dari kaum lansia dan para guru honorer dan masyarakat terlihat sangat antusias dalam pelaksanaan vaksinasi. Ratusan panitia dan tenaga medis telah disiapkan dalam pelaksanaan vaksin massal di Tanjung Gading. Rombongan Kapoldasu dan Pangdam 1 Bukit Barisan terlihat akrab bercengkrama dengan warga yang sedang mengantri untuk divaksin. Di hari yang ketiga dalam pelaksanaan vaksin massal di Tanjung Gading, diperkirakan masa yang hadir mencapai 3.000 orang. Masa yang hadir mewakili 151 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Batubara yang dikordinir langsung oleh kepala desa. Salah seorang warga yang sudah lansia, Mariono usai disuntik vaksin merasa sedikit pusing karena pada saat berangkat dari rumah hanya sarapan dengan roti. Mayoritas yang ikut pelaksanaan vaksin massal di Tanjung Gading di atas usia 60 tahun. Bupati Batubara, Zahir, sangat bangga dikunjungi oleh dua orang jenderal sekaligus. Di hari yang ketiga, masa yang hadir untuk divaksin berkisar 3.000 orang. Berharap dengan banyaknya orang yang ikut divaksin dapat segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di Kabupaten Batubara. Berharap dengan banyaknya orang yang ikut divaksin berkisar 3.000 orang. Berharap dengan banyaknya orang yang ikut divaksin berkisar 3.000 orang. Berharap dengan banyaknya orang yang ikut divaksin berkisar 3.000 orang yang ikut divaksin berkisar 3.000 orang yang ikut divaksin berkisar 3.000 orang. Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Pancaputra sangat mengapresiasi atas kinerja Pemkap Batubara yang bersinergi dengan Forkopimda Batubara yang telah mensukseskan program dari pemerintah dalam hal vaksinasi COVID-19. Dalam 3 hari, 6.000 warga yang berpartisipasi untuk ikut divaksin. Semoga pandemi COVID-19 berakhir agar perekonomian kembali pulih seperti semula. Kegiatan ini sudah 3 hari dilaksanakan secara berturut-turut dan hasilnya seperti yang tadi beliau sampaikan, kurang lebih kita akan mencapai hasil selama 3 hari ini 5.000-an. Ini upaya kita untuk mempercepat program vaksinasi sebagaimana diharapkan oleh pemerintah. Dan pemerintah daerah Kabupaten Batubara mengambil momen itu untuk betul-betul melaksanakan program vaksinasi ini dalam rangka melindungi masyarakat, meningkatkan herd immunity dari warga masyarakat kita khususnya di Batubara. Di akhir kegiatan vaksin massal, Kapol Dasu bersama Pangdam 1 Bukit Barisan memberikan santunan secara simbolis kepada puluhan warga yang kurang mampu. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih telah menonton!